Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey, hello teman-temanku semua Welcome back my channel Video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua Untuk menghirup udara segar Di ruang terbuka hijau Yang berlokasi di kawasan Cibinong Tepatnya lagi berada di Cibinong, situ pelajar Buat kalian yang penasaran Seperti apa reviewnya Ikuti video ini sampai selesai ya Sebelum lanjut Ikuti video singkat perjalanannya dulu ya Cibinong, situ pelajar Letaknya tidak jauh dari Mall Cibinong City nih teman-teman Nah, kalau saya Star awalnya dari Jalan Raya Bogor Nah, dari lampu merah ini Kita ambil yang ke kanan ya teman-teman Setelah melintasi Mall Cibinong Kita lanjut terus ya teman-teman Oh iya, posisi situ pelajar Cibinong Berada di sebelah kiri jalan ya Danau atau situ pelajar Cibinong Lokasinya terletak di Jalan Utama Cibinong Dan tepatnya Berada di samping Bupati Bogor Sehingga aksesnya mudah dijangkau ya teman-teman Oleh masyarakat Cibinong dan sekitarnya Berada di samping Bupati Bogor Dari Mall Cibinong City Untuk menuju ke danau Kurang lebih memakan waktu 5 menit ya teman-teman Apabila jalannya lancar seperti ini Oke teman-teman Dilanjut terus ya teman-teman Kita ambil jalur yang ke kiri Untuk siap-siap putar balik Nah danau atau situnya Sudah terlihat ya teman-teman Berada di seberang jalan Alhamdulillah Akhirnya kita sampai Nah untuk tempat parkir motornya Kita taruh disini saja ya teman-teman Insya Allah aman Pertama-tama kita akan menuju ke danaunya nih teman-teman Atau situ plazanya Oh iya teman-teman Oh iya teman-teman Kita kesininya tuh Pas hari Rabu siang Dengan cuaca yang cerahnya puls banget Jadi panasnya tuh terasa banget nih teman-teman Situasi dan suasana di danaunya juga jadi sepi banget ya teman-teman Mungkin karena panas yang terik sekali Oh iya sedikit saran dari saya nih teman-teman Kalau ingin berkunjung ke danau atau situnya Lebih baik di pagi atau sore hari ya teman-teman Jadi tidak kepanasan Oke deh teman-teman Kita lanjut ke tamannya saja Nah posisi tamannya ini Berada di samping situnya ya teman-teman Nah suasana di tamannya asik banget nih teman-teman Tidak terlalu panas Karena banyak pepohonan Jadinya rindang dan adem Untuk menuju ke tamannya Kita melewati terowongan dari pohon Ayo teman-teman Kita menuju ke tamannya Lewat terowongan pohon Oh iya teman-teman Untuk mengunjungi danau atau tamannya Tidak dipungut biaya ya teman-teman Alias gratis Di sini para pengunjung dapat berinteraksi langsung nih teman-teman Dengan burung-burung darah yang hidup di area taman ini Seru sekali nih teman-teman Seperti lagi berada di tempat wisata luar negeri ya Di area ini pengunjung bisa memberi makan burung nih teman-teman Dengan cara membeli pakan yang telah disediakan oleh pengelola Untuk satu kantong pakan burung Kita cukup membayar seharga 3 ribu Dan untuk membayarnya pengunjung tinggal Memasukkan uang ke dalam kotak yang berada di bawah kandang Dilanjut lagi Sebelah kanan dari burung darah terdapat apiari nih teman-teman Apa sih itu yang dimaksud dengan apiari Apiari merupakan suatu kandang burung yang bentuknya sangat besar Atau bisa juga disebut kandang burung raksaksa Apiari disini berisikan berbagai jenis burung Ayam, kelinci, dan juga iguana Koleksi satuannya lumayan banyak ya teman-teman Semuanya terlihat sangat rawat Dan kandangnya pun terlihat bersih Terima kasih selamat menikmati tempat penangkaran satwa kura-kura sedang dalam perbaikan semoga cepat selesai ya oke teman-teman dilanjut lagi reviewnya di sebelah sana ada spot apa lagi ya kira-kira nah ini ada sebuah bangunan untuk petugas atau pengelola taman dan danaunya disini juga dilengkapi dengan fasilitas toiletnya ya teman-teman jadi tidak usah khawatir kalau kebelet pipis atau buang air ya tinggal muter ke situ ya tinggal muter ke situ yuk ayo sini kita bagus ya teman-teman bentuknya seperti payung terbuka nah disini juga dilengkapi dengan fasilitas musholahnya nih teman-teman ini tempat uduknya dan ini musholahnya wah ternyata di taman ini juga ada playgirlnya nih teman-teman teman-teman tempat favorit anak-anak bermain pasti anak-anak kalau kesini senang sekali ya teman-teman bukan hanya terdapat playground saja nih teman-teman ternyata disebelah sana juga ada area skateboard tuh kan si bocil langsung meluncur ke area playgroundnya dan langsung membuka alas kakinya selamat menikmati bagaimana nih menurut pendapat kalian taman dan situ pelajar Cibino ini kalau menurut saya liburan di situ pelajar Cibino sangat lengkap bisa lihat danau atau situ miniju ada playground toilet musholah dan area skateboard lengkap dan kebersihannya pun terjaga apalagi masuk kesininya tuh gratis nah kalau pendapat kalian bagaimana nih tulis di kolom komentar ya healing tipis-tipis tetapi bikin hati bahagia silakan merapat kesini teman-teman dijamin anak-anak pada senang dan bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau di hari libur sekolah atau di akhir pekan satu minggu situasi dan suasana disini tuh ramai sekali ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman dilanjut lagi reviewnya sambil menunggu si bocil bermain di playground nah saya akan review lagi dan melihat lagi situasi dan suasana di dalam danau nya nih ayo kita kesana lagi nah ini kita sudah berada di area depannya ya teman-teman menuju ke arah teman-teman menuju ke arah situasi kita lihat lagi situasinya nih sudah ramai sudah ramai atau masih sepi oh iya teman-teman oh iya teman-teman dengan cara memberi like dengan cara memberi like komentar dan subscribe mudah-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk kalian mengisi waktu selalu liburnya dan buat kalian yang telah mensupport channel ajamkul terima kasih banyak semoga rezekinya selalu bertambah selalu sehat dan selalu bahagia dengan keluarga tercinta amin oh iya teman-teman sedikit saran dari saya bila ingin berkunjung di situ Praja Cibinong lebih baik di pagi hari ataupun sore hari dan apabila datang di hari sabtu minggu suasana di sini tuh ramai sekali dengan pengunjung dan para pedagang pun juga ramai jadi suasananya lebih asik dan lebih hidup tapi kalau ingin sepi seperti saya ini datangnya di hari biasa teman-teman biasanya di sepanjang jalan di atas tangga terdapat banyak para penjual pedagang kaki lima nih teman-teman dia mereka berjualan aneka macam makanan maupun minuman nah kalau hari biasa pedagang dilarang berjualan di pinggir jalan mungkin tujuannya untuk menghindari dari kemacetan oh iya teman-teman di sini jam operasionalnya dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore dan masuknya tidak bayar ya teman-teman gratis oke deh teman-teman cukup sekian review dari saya objek wisata ini sangat cocok dan rekomendasi untuk berwisata bersama keluarga tercinta teman maupun pasangan sampai jumpa di video selanjutnya ya see you terima kasih terima kasih terima kasih